Hari pertama masa tenang jelang pemungutan suara pemilu 2024, sejumlah alat peragak kampanye masih terpasang di sejumlah jalan protokol ibu kota. Bendera, Spanduk, dan Baliho, calon anggota legislatif, dan Capres-Cawapres masih memenuhi jalanan. Pemirsa Minggu Pagi di kawasan Gelora, Bung Karno, Senayan, Jakarta, sejumlah alat peragak kampanye masih terpampang. Bendera, Partai Politik, Spanduk, dan Baliho, Calon anggota legislatif, dan Capres-Cawapres masih mengotori jalanan. Menurut peraturan Komisi Pemilihan Umum, selama masa tenang pemilu, yakni 3 hari jelang pemungutan suara, seluruh alat peragak kampanye harus dicopot. Para kontestan juga dilarang berkampanye dimanapun. Petugas Bawaslu dan Satpo PP kemudian akan segera menertibkan alat peragak kampanye yang masih terpasang dari seluruh wilayah di ibu kota.